Anjir, anjir, saling tunggu-tungguan. Jeff mana ya? Jeff mana? Jeff selamat gak? Tadi dia di heli juga. Dia di LTD apa begitu tadi di SMS? Kau diinterogasi apa aja? Semua tentang lu, Kak. Apa aja? Gue tau itu. Yang gue rasain itu mereka semua mengarah ke lu. Abis itu baru pertanyaan ke bokap. Tapi gak sampai ke sana. Karena gue bilang gue gak ketemu sama sekali sama lu. Bahkan tadi ada orang berhelem aja. Gue gak tau itu cewek atau cowok atau kakak gue. Gue bilang dari hari Jumat gue ke Korea. Hari ini gue kepin temuin KH gue. Tapi gue gak bisa nemuin KH gue. Dan gue gak tau tadi orang berhelem itu siapa. Karena suaranya kayak robot kata gue. Gue cuma nyebutin nama chap. Dia emang exact. Gini ngepointing orang pake helm. Yes. Bahkan tadi gue bilang pertamanya gini ya. The guy or the woman with the helmet. Misalnya gue pertama ngomong gitu. Kedua gue bilang. The guy or the woman with the helmet. Itu dipermasalahin karena. Karena kata pertama itu bukan the woman. Paham gak kak? Itu sampai segitunya dipermasalahin. Terus yang mereka ingin tau apa berarti? Mereka pengen tau lu dia ada dimana. Dan akhirnya gue dibayar. Itu suara apa? Leli kita. Leli kita kan itu. Meledak anjir. Iya iya. Mereka tadi minta gue untuk temuin lu. Satu kali dua puluh empat ribu. Dia beri lima puluh ribu. Bang, ke saya dot. Nah, betul. Terus? Itu doang berarti. Dia nanya soal satu lintang gak? Enggak. Belum sampe. Gue masih puter-puterin di mereka nyari lu. Mereka gak berani ngebahas satu juta atau bahas Joji ke gue. Kalau emang itunya udah bocor ya. Orang aku udah terang-terangan bilang kok ke Fania. Kau udah nyari ini ya sumber duit sejuta ya. Aku bilang kalau kau ngasih senjuta seratus deh. Saya bakal kasih tau deh siapa. Dia baru kali ini anjir saya dengerin dia bener-bener naik pitam. Kenapa ya? We never know. I don't really know that woman. Tapi mereka dari tadi fokus ke lu. Muter-muter. Ini Jeff nafone nih. Iya. Gue takutnya di speaker gimana. Gimana? Si traaksi dia bilang dia. Dia udah lari. Ntar aja tapi kita gak ada yang ngomong. Bilang kita yang jemput aja. Halo? Where you at? Seperti di tol kanan. Lu aman gak? Iya aman lu. Gue aman sih cuma... Gue gak tau. Mesti jalan kaki gue. Yakin lu? Yaudah ntar kita jemput bilang. Oke. Tunggu ya. Oke oke oke. Tunggu ya. Satu orang aja jemput. Jemput dan. Iya. Kau yang mau jemput. Iya aku aja. Kau ganti mobil sih. Masa sejam dia ngomong itu doang? Yes. Mereka berusaha mencari keblunderan gue kayaknya. Mereka selalu mempertanyakan helm, 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 helm dan helm. Padahal gue bilang juga ada dua orang bertopeng. Satu fox, satu helm. Dan gue gak tau. It could be a she. It could be a he. Tapi selalu di saat gue menceritakan tentang helm. Itu pasti dipermasalahkan diksi gue. Cara gue ngomong. Dia bilangnya di LTV-nya. Dia bilang di LTV-nya katanya. Cepat. Cepat kau cek yang LTV. Mehehe. Mehe. Tolongin dulu. Tolongin dulu. Gue tolongin sini. Gak apa langsung ikzek ke helm ya? Gue perlu helm sih Kak. Kak perlu helm? Itu bencang mobil ya? Ya pake aja diin. Oke. Yaudah lah gak usah dulu. Kok gak bakal dicari juga kan? Iya kan? Gak akan dicari. Tapi pasti kalau gue ditangkep gue diintrogasi lagi. Dan gue ketauan bohong semuanya. Gak apa-apa. Next kalau misalnya kau diintrogasi lagi. Kalau dibilang di mana Yin-Nin. Bilangin kayak gini. Kau pikir Yin-Nin tuh benda mati gak gerak-gerak. Babi. Terakhir sih dia di S&R ya. Oke. Bilangin. Kau itu FBI. Ajarin. Kau punya banyak unit. Carilah. Gak apa-apa? Nanti. Nanti. Gampain. Gampain. Udah kayak G.I.U. Ajarin. Carilah. Kerakin apa kek? Orang loh. Ini Los Santos loh. Kecil. Mobilmu mana Cep? Di... Si Jeff lah si Jeff. Lagi dijemput dia. Den. Gak ada apa-apa langsung kabarin ya. Den. Kau pastiin dulu kau gak dikejar ya. Kenapa? Pastiin dulu gak ada yang ngikutin kau Den. Oke. Saya gak tau ya omongan dari Fania ini apa. Dia ngomongnya sih udah kelar sih. Saya udah gak butuh kau. Dia ngomong kayak gitu. Kayaknya itu ini deh. Trap deh. Karena kalau tadi anak buah-anak buahnya. Dia ngasih gue 1x24 jam untuk nemuin lu sama mereka. Untuk nge-set gitu. Gue dibayar 50 ribu. Biasanya gue ambil ya duitnya. Terus gue set balik. Masih itu ideanya gue set balik. Duitnya maunya di akhir mereka. Tadi gue tagih juga. Ini kakak gue udah nyamperin. Mana 50 ribu gue. Terus? Gak ada di bayar. Fuck, cu. Terus kenapa dia pas kau mau dibawa keluar itu kau mau dianterin pulang apa gimana? Gak tau gue dibawa heli gak tau kemana. Tadi tuh baru ngomong kayak. Jadi gimana hari-hari kalian kata suara nenek-nenek gitu. Gue gak kenal. Gimana hari-hari kalian? Terus tiba-tiba gue terjatuh. Dan disitu gue kabur sama Jeff. Dan Bang Mood langsung. Kau hari ini? Kau interogasi ada ini? Siapa aja yang interogasi? Ada Fania gak? Gak, gue tadi namanya boss Darius Blake sama Yor. Yor bla bla bla. Gak tau siapa namanya. Yang rambutnya pink cewek. Yang gue hafal itu tadi ada namanya Cliff Aigo. Raden sama Jaya. Sama Darius Blake. Aku sih penasaran ya. Sinar Jaya. Jaya ciri-cirinya kayak gimana ya? Kita harus nyari Jaya sih besok. Bule, blonde. Dia gak. Dia cuman jaga di depan. Cuman megang pistol dan bengong. Yang interogasi gue itu Darius sama si cewek rambut pink. Kayaknya agak blonde kayak gue deh. Ini rambutnya juga warnanya kayak... Kayak gue gini. Ada satu lagi blonde. Gue gak tau namanya siapa. Jaya gimana ya caranya? Jujur di posisi ini ya. Gak peduli sih aku mau Fania mau nyari atau enggak. Udah biasa juga dicari. Kan kita juga udah prepare kan. Yang penasaran sih siapa snitch anjir. Kita loh di Nicola Place. Tiba-tiba datang Anmar. Gitu. Tadi mereka bilang gini. Gue gak tau kalo yang di Nicola Place. Gabriel, kamu akan tau jawaban secepatnya. Kenapa kita bisa mengetahui kalian ada di Nicola Place. Dan mereka tau dari senior Bans. Kita ke toko baju dulu tuh tadi. Sama Bang Cep. Abis itu baru kita ke Nicola. Mereka tau. Nah disitu gue berusaha ngarang cerita kalo gue sama Bang Cep perdebat. Karena calana kita sama. Jadi kita mau ganti calana dulu. Terus tiba-tiba ada orang berhelm dateng. Ikut. Dan gue gak tau itu siapa. Dia tau pas kita ganti baju. Dia tau gue ganti baju. Disitu ada siapa aja? Tapi dia gak tau. Kakak tuh siapa. Tapi dia tau ada yang berhelm. Gue, Jeff, Jeff, Sama Fox, Fox Mask. Ula ya? Lu ada yang nginven gak? Lu ada yang nginven di radio gak? Lu mau kemana? Gue gak radio. Hah? Gue gak ada radio. Tapi tadi ada satu moment sih. Pas gue lari tadi ya tau. Gue lari dari Utlama. Gue mau ke parkiran belakang. Gue liat Ula sih. Lagi apa? Lagi nyender ngeliatin air. Di sebelah hutnya Aode. Gak mungkin Ula sih. Dia gak tau apa-apa aja. Tapi ini. Gak tau. Gak tau. Gue itu gak lama loh dateng mereka. Iya. Gue pengen ngambil Ula sama Al. Gue pengen gue tanya. Ayo lah. Gery juga ada sih. Si Al tidur. Si Al udah pasti tidur. Dia bilang tadi. Kayaknya. Tapi Gery bawa kalian ini kan? Yang bawa kalian cabut kan? Al tadi waktu... Apa? Waktu... Pas aku mau ikut aksi itu... Si Al tadi masih ada. Ini sih aku lebih penasaran snitch-nya ya, Babi. Dibanding apa yang Fania bakal lakukan nih, Babi. Bukan ya? Siapa ya? Coba bawa tarik ini Ula sama Al dah. Enggak. Aku sih udah bukan apa ya. Kalau menurutku udah pasti si Al sih. Coba dia masih belum bisa ngebuktiin dirinya. Kau tau gak dia bilang apa? Jadi yang ngasih tau Jaya... Soal apa yang kita tau. Yang soal orang yang ngasih duit ini. Anggap aja namanya A. Itu tau gak siapa? Katanya anak DSR PJ sama ada anak IS itu namanya Trey. Tau dari mana anjir. Gak mungkin mereka tau. Itu kata siapa? Kata Al. Kata Jaya. Al bilang dia tau dari Jaya. Jaya tau dari si PJ-PJ itu? Al bilang dia tau dari Jaya. Kalau misalnya si A ini ngasih kita duit. Dan si Jaya ini taunya dari PJ sama Trey. Coba. Kalian masih di sana. Gak mungkin. Kebocor informasi kita tuh cuma di kita loh. Iya. Itu gak mungkin. Dan itu misleading lagi? Satu juta. Karena di kalian tuh ya. Aku cuma bilang aku dikasih duit. Duitnya gak kecil. Dan aku bilang satu juta itu di Bainwood Bowl. Dan lu gak ngasih tau siapa orangnya kak? Iya. Enggak. Cuman kita-kita doang beberapa. Informasi ini bagus banget sih. Soalnya untung aku gak bilang exact nominalnya gitu loh. Jadi orang ini bener-bener. Ini sih Al ya. Tolong. Tolong kasihanku berpikir positif. Lu gak akan pernah bisa positif kalau dia masih ada di FBI. Nah itu. Tercuali lu udah bikin orang ini keluar dari FBI baru positif. Lagian awalnya juga gue sebenernya bilang dia kalau terserah dia mau jalan arah hidupnya mau kemana. Cuman kalau jatuhnya kayak gini ya. Biar gue sendiri ntar yang ngebunuh dia. Masa dia butuh duit katanya. Menjir duit. Gak peduli sih gue. Kalau udah urusan snitch-snitch ke temen. Lek kalau misal duit ya. Bisnis pun bisa jadi duit. Tapi gue udah ngepolis. Even dia udah berhasil ngurusin bisnis tetep aja. Eh ini untuk case ini kok masuk aja radio. Kita bener-bener masukin orang di radio ini bener-bener yang terpercaya. Kita masih ada belum bener-bener radio dope. Kalau emang snitch dari kita please gue yang bunuh ya. Iya bisa. 22.11. Gabriel kita bakal pake ini sampai masalah snitch ini kelar. Apa? Berapa tadi? 22.11. 22.11. 23.11.